Baik, saya mau ke Mas Fitra. Mas Fitra kalau kita mengutip dari komentar warganet ini banyak yang kemudian mengatakan tapera ini adalah tambahan penderitaan rakyat misalnya begitu. Kalau dari Mas Fitra, setuju nggak dengan istilah-istilah yang disebutkan oleh warganet? Tambahan penderitaan rakyat, ini kemudian pemaksaan? Ya, pertama kita lihat dulu selalu ada dua persepsi dan dua ada pandangan-pandangan baik itu positif maupun negatif. Saya bahas dari positifnya dulu, kan saya, ini stansanya netral. Kalau dari sisi positifnya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah ini memang untuk memenuhi tiga pilar kebutuhan masyarakat, sandang, pangan, dan papan. Dan berikutnya juga kita sadar bahwa masyarakat menangat ke bawah perlu kemudian diberikan kesempatan untuk mendapatkan rumah yang layak. Kemudian yang berikutnya, kalau kita bicara mengenai dampak ekonomi dari pembangunan di sektor perumahan, itu memiliki dampak pengganda yang sangat kuat buat reekonomian. Karena apa? Ketika membangun rumah ada semennya, ada tralis, ada wasis, segala macam. Itu semuanya berkumpul di situ sehingga pada akhirnya itu bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat dari sisi positifnya. Sementara kalau kita lihat lagi dari sisi yang negatif misalnya tadi, apakah masyarakat tengah terjepit? Jadi data dari LPS 98% masyarakat kita tabungannya itu 1,8 juta rupiah. Kalau 5 tahun lalu 3,2 juta. Artinya selama ini makan tabungan. Nah ini mau dipotong lagi. Jadi seperti apa begitu kan kondisinya. Di Februari indeks keyakinan konsumen itu drop ke 123. Begitu juga dengan bulan Maret. Dua sub-brackets yang menjadi concern masyarakat dalam survei persepsi konsumen itu adalah Pertama adalah job availability, yang kedua adalah harga-harga. Berarti kita bicara mengenai jobs and prices. Atau secara semantik kita bisa kemudian menamakan itu sebagai kehilangan daya beli. Nah dalam konteks seperti ini maka ya bisa saja masyarakat ini memang berada dalam tekanan. Nah kemudian saya juga bisa memahami kenapa Apindo juga memiliki semacam keresahan karena meskipun cuma 0,5 persen yang 2,5 persen itu diberikan kepada kerja tapi di tengah keterjepitan itu pada akhirnya kan Bapak Ibu dari Serikat Guru kan akan menegosiasikan lagi upahnya di jangka menengah panjang. Sehingga yang 2,5 persen itu akhirnya akan kembali lagi ke industri. Akhirnya apa? Ada cost-pust inflation. Kalau terjadi cost-pust inflation, tekanan dari sisi biaya produksi akan ada PHK. Itu adalah dampak makroekonominya yang bisa kita lihat nanti ke depan. Makanya Apindo juga keberatan. Ini kan jarang-jarang Apindo sama Buruh jadi satu suara gitu kan. Artinya memang kalau gini yang minta itu siapa gitu kan. Jadi kalau dua-duanya menolak yang minta siapa. Nah yang berikutnya adalah dari sisi desain. Saya sebelum kesini saya ada dinner dengan orang Jepang. Saya bilang Anda namanya Wakayama. Wakayama-san nanti Anda kalau misalnya tinggal disini selama 6 bulan nanti Anda akan bayar 3 persen. Bayangkan 3 persen dari gaji ekspatriat itu kan lumayan gitu kan. Dan pada akhirnya kalau kita bicara lagi dampak makroekonominya. Investor yang masuk kesini akan pikir-pikir loh nanti kalau saya datangkan ekspatriat, karyawan-karyawan saya kesini harus bayar lagi dong lebih. Berarti bisa memangkas daya saing korporasi ya? Daya saing korporasi dan juga bisa meng-constrained investasi. Ada investment diversion. Dibandingkannya dengan Vietnam. Oh disitu murah gitu gak usah bayar macem-macem. Ya sudah kita ke Vietnam aja. Lagi-lagi kita bicara mengenai potensi penciptaan tenaga kerja yang berkurang, ada investment diversion dan seterusnya. Yang berikutnya lagi tadi yang Pak Sani sampaikan. Mengenai kesempatan untuk mendapatkan rumah itu. Maksimum kan 8 juta rupiah. Tapi yang lain diminta gotong royong. Bagus sih sebenarnya. Tapi gini, yang lain baru dapat kesempatan setelah usia 58 tahun. Setelah iuran kepesertaannya selesai. Saya misalnya kalau diminta seperti itu. Kan ada potensi yang hilang. Misalnya 3 persen. Saya masukkan aja ke saham. 3 persen bisa berlipat-lipat. Setiap bulannya saya tanam di saham. Daripada ikut program ini. Benefit apa yang saya dapatkan dari situ? Ini kan maksudnya kalau kita bicara begini. Ini kan negara demokrasi. Bukan negara sosialis gitu ya. Semuanya harus bayar untuk sama rasa dan sama rata. Loh ini kita negara apa sebenarnya konsepnya? Oke. Ini kan semangatnya atau konsepnya kan gotong royong. Kalau di sini kan kita lihat sebetulnya gotong royong antar masyarakat ya. Kalau peran pemerintah sendiri harusnya bagaimana? Apakah ikut juga masuk memberikan subsidi di TAPERA ini? Tapi nanti kita akan bahas ya mas. Usai jeda berikut Indonesia Business Forum masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih.